Hai teman-teman, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat mesin virtual router di Windows 10 menggunakan Hyper-V Sebenarnya saya telah mengubah laptop saya dari Windows 8.1 ke Windows 10 Jadi ada beberapa hal yang berbeda untuk mengubah RouterOS, karena di Windows 8 saya menggunakan VMware dan di Windows 10 saya menggunakan Hyper-V Saya pikir itu memiliki konsep yang sama tetapi berbeda, jadi mari kita mulai Ketika saya menggunakan Hyper-V Manager dan kemudian klik ke virtual machine Dan kemudian kemudian specify virtual machine name, saya akan mencoba RouterOS 6 Dan kemudian kemudian selepas itu selek generation when Dan kemudian specify startup memori, saya akan memilih 256 dan menggunakan dynamic memory allocation dan selanjutnya, dan untuk koneksinya, saya akan menggunakan internet yang berbeda dengan wireless LAN card saya, jadi sebenarnya akan menggunakan wifi, dan klik selanjutnya, dan kemudian, saya akan menggunakan size, dan saya akan menggunakan lokasi yang berbeda, karena untuk centralisasi, dan klik selanjutnya, dan spesifikasi file image yang Anda ingin menggunakan untuk instalasi, di tutorial ini saya akan menggunakan mikrotik 6.36.4, Anda bisa menggunakannya untuk hyperfree untuk 24 jam, dan selanjutnya, dan selanjutnya, oke hal-hal yang berbeda adalah, di hyperfree, jika Anda menggunakan default network adapter untuk menggunakan router OS, ia tidak akan menggunakan internet card, jadi, apa yang Anda harus melakukan adalah, menggunakan network adapter, klik apply, dan klik add new hardware, legacy network adapter, dan seleksi virtual switch yang Anda ingin menggunakan, yang adalah, in this case, saya akan menggunakan internet virtual switch, dan klik apply, dan kemudian, di bios, klik apply, dan klik add new hardware, karena jika Anda memilih cd untuk boot pertama, itu akan menjadi infinit loop untuk instalasi, jadi klik apply, oke, dan klik start installasi dengan konek, dan klik start, oke, instalasi sudah mulai, oke, kita pilih all, dan klik install, ya, ya, oke, format data partition, Anda bisa lihat, cpu usage hanya 1%, saya menggunakan 1 core, 4 core, dan CPU speed saya, 2.9 GHz, untuk single core, dan bisa menjadi turbo boost ke 3.6 GHz, oke, data partition masih 40%, oke, kita tunggu saja, tidak mengambil terlalu lama untuk instalasi, hal yang menarik, untuk menemukan masalah, saya menghabiskan 2 hari untuk menemukan bahwa saya harus menggunakan adapter legacy, network adapter, dan 1 jam sebelumnya, saya menemukan bahwa problemnya sangat mudah, dan dengan solusi yang mudah juga, oke, formatnya sudah selesai, dan installasi sudah mulai, Anda bisa download mikrotik iso di mikrotik website ofisial, Anda bisa pilih RouterOS atau CHR, tapi di case ini, saya akan menggunakan RouterOS, karena di case real saya, saya akan menggunakan RouterOS, jadi, saya akan membuat simulasi dan case real saya sama mungkin, oke, ini sudah mulai, jernetering SSH, jadi Anda bisa mengaksesnya menggunakan putty atau SSH client lain, jadi login dengan admin dan password none, hanya menerima, oke, saya ingin melihat lisensi, dan kemudian type setup, setelah itu d set up the hcp client, oke, dan kemudian exit, dan mari kita lihat apakah interface tersebut, oke, Anda bisa melihat bahwa ether tersebut tersebut, dan mari kita lihat apakah saya bisa menghubungkan internet, oke, ping google dns, dan it's connect, oke, that's for his tutorial, saya akan update tutorial saya tentang mikrotik later, setelah membuat beberapa eksperimen tentang mikrotik, squid, dan transparent proxy, oke, terima kasih telah menonton!